Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama MTA Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin menyenggarakan bakti sosial Donor Darah. Kali ini Donor Darah bertempat di MTA Cabang Ngawen II dan bisa diperoleh 82 kantong darah. MTA Cabang Ngawen II Kabupaten Gunung Kidul Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PMI Gunung Kidul menggelar bakti sosial Donor Darah pada Senin lalu. Donor Darah bertempat di majelis tempat yang berada di Dusun Nologaten RT1 RW3 Desa Jurangjiru Kejamatan Ngawen. Ketua MTA Cabang Ngawen II Abdullah Sukri mengatakan peserta Donor Darah merupakan warga MTA Gunung Kidul Sektor Utara. Meliputi warga MTA Cabang Ngawen I dan Ngawen II, Semin, Ngelipar, dan Pato, serta diikuti pula oleh masyarakat di sekitar majelis. Kita diperkenalkan untuk berkumpul, bermuajah, bersilatur rohmi. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Hadir pula Dan Ramil Ngawen dan Babin Kamtip Mas Kelurahan Jurangjiru yang sekaligus turut mendonorkan darahnya. Dan Ramil Ngawen, Kapten Infantri Sugiyarto menyampaikan apresiasi atas digelarnya Donor Darah di MTA Ngawen II sebab sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Harapan saya ke depan untuk kegiatan ini bisa lebih giat lagi, lebih banyak lagi personilnya, karena kegiatan ini sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Secara keseluruhan, peserta yang mendaftar donor darah berjumlah 115 orang dan bisa diperoleh 82 kantong. Sedangkan 33 orang tidak memenuhi syarat untuk diambil darahnya karena kadar hemoglobin yang rendah. Selama terianto, pencari dan pelestari donor darah sukarela P2D2S PMI Kabupaten Gunung Kitul mengatakan, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI Ngawen diakui sangat membantu ketersediaan darah di PMI. Perwakilan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunung Kitul dari Unit Transfusi Darah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan MTA yang telah membantu di dalam kami menjalankan kegiatan untuk melayani ketersediaan darah di Kabupaten Gunung Kitul. Kontributor Gunung Kitul Daerah Istimewa Yogyakarta sabar melaporkan.